Berdasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Gunung Api Sinabung, aktivitas Gunung Api Sinabung terus mengalami penurunan aktivitas. Bahkan sejak 3 bulan lalu, Gunung Api Sinabung tidak mengeluarkan aktivitas erupsi maupun awan panas guguran. Namun demikian, meski mengalami penurunan aktivitas, Gunung Api Sinabung masih berada pada level 4 atau awas. Hal ini disebabkan Gunung Api Sinabung masih memiliki aktivitas kegempaan yang masih memungkinkan terjadinya erupsi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi terus melakukan pemantauan dan untuk menentukan apakah status Gunung Api Sinabung dapat diturunkan dari level 4 atau awas. Berarti potensinya masih ada? Potensi masih ada untuk erupsi. Masih sampai sekarang masih statusnya level 4 awas. Petugas PVMBG Gunung Api Sinabung terus menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di zona merah Gunung Api Sinabung. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih.